Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali melalui Fia Daring Untuk melanjutkan pelajaran kita Pelajaran matematika Baik anak didik sekalian Kaifah lukum jami'an Semoga antum dalam keadaan sehat Dan siap untuk mengikuti pelajaran-pelajaran pada pagi hari ini Baik anak didik sekalian Bisa dipersiapkan alat tulisnya Dan buku paketnya dikeluarkan Dan alat tulisnya Buku tulisnya Kita ingat kembali terakhir pelajaran kita kemarin Yaitu Sampai ke Semalam ya Sampai ke Urutan pengoperasian Bilangan bulat Urutan pengoperasian bilangan bulat Kemarin kita sudah membahas tentang Jenis-jenis macam-macam bilangan Kemudian sifat operasi pada bilangan bulat Penjumlahan, pengurangan Ya kan Perkalian dan pembagian Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang urutan pengoperasian pada bilangan bulat Ya itu dikerjakan terlebih dahulu Yang berada di dalam kurung Kemudian setelah itu Jika ada perpangkatan dikerjakan perpangkatan terlebih dahulu Kemudian setelah itu dikerjakan perkalian atau pembagian Ya itu biar lebih mudah dikerjakan dari sebelah kiri Kemudian setelah itu baru dikerjakan penjumlahan ataupun pengurangan Jadi itu urutan dalam pengoperasian bilangan bulat Ya itu tidak hanya berlaku di bilangan bulat Ya juga berlaku di bilangan-bilangan yang lain Ya terkait masalah perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian ataupun pembagian Sekarang kita akan masuk ke bilangan pecahan KPK dan FPB akan kita insya Allah kita bahas di setelah bilangan pecahan Ya Bilangan pecahan Atau melihat di slide-nya Contoh dari bilangan pecahan yaitu bilangan 3 per 4 Ya Ataupun sebelum itu kita buat salah satu contoh lagi ya Urutan pengoperasian tadi Misalkan Misalkan ditanya Berapa Berapa hasil dari 5 kurang 2 Tambah 4 Kali 3 Ya Tambah 2 bagi 2 Jadi disini ada tanda kurung Ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian Jadi dikerjakan terlebih dahulu tadi yang mana Yaitu di dalam kurung Berarti 5 nya tetap kita tulis 5 dikurang 2 ditambah 4 Yaitu 6 Kemudian kita tulis lagi Kali 3 Tambah 2 Bagi 2 Ya Setelah ini yang dikerjakan Yang mana Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian Berarti dikerjakan terlebih dahulu Perkalian atau pembagian Karena perkalian ada di sebelah kiri Maka perkalian Kita kerjakan terlebih dahulu ya Berarti 5 Dikurang 6 kali 3 18 Ditambah Kerjakan pembagian terlebih dahulu 2 bagi 2 1 Ditambah 1 jadinya Ya 2 dibagi 2 Sama dengan 1 Ya Berarti sama dengan Karena ini pengurangan dan penjumlahan Derajatnya sama Ya bisa dikerjakan terlebih dahulu Yang di sebelah kiri 5 kurang 18 Nah diingat kembali 5 dikurang 18 Gimana caranya semalam Yaitu untuk melihat Mana yang paling besar 5 nya atau negatif 18 nya Lebih besar yaitu negatif 18 Berarti hasilnya nanti Negatif Ya Berarti negatif 3 13 Ya kan 18 selisihnya dengan 5 Yaitu 13 Negatif 13 Ditambah 1 Sama dengan Nah ini negatif 13 Ditambah 1 Yaitu lebih besar Yang negatifnya Berarti hasilnya nanti negatif Selisihnya dengan 1 Yaitu 12 Berarti hasilnya negatif 12 Ya gitu ya Ataupun secara Kalau antum gambar Ya Antum gambar Garis bilangan Ya kan Seperti di buku antum Dibuat dalam bentuk garis bilangan Ya disini 0 Ya kan Ataupun disini 0 Ya Berarti Kita berada di titik 5 Misalkan 5 kurang 18 ini 1 2 3 4 5 Kemudian dikurang 18 Berarti artinya kita bergerak 18 titik ke Sebelah kiri Kalau dikurang ke sebelah kiri Kalau ditambah ke sebelah Kanannya 18 titik Ya kan 1 2 3 4 5 6 Disini minus 1 kan 7 Minus 2 8 Minus 3 Minus 3 9 Minus 4 10 Minus 5 Ya Dan seterusnya nanti sampai Minus 13 Ya jawabannya Jadi dia bergerak Sebanyak 18 Ke Ke arah kiri Sampai nanti Hasilnya Minus 13 Ya Seperti itu Kemudian Ini ya Contohnya Jadi dikerjakan Terlebih dahulu Yaitu Yang Berada di dalam kurung Kemudian Dikerjakan Perkaliannya Atau Pembagiannya Kemudian setelah itu Pengurangan Atau Penjumlahan Baik kita masuk ke Pecahan Tadi Ya Antum Lihat di Slide nya Contoh Bilangan Pecahan Yaitu 3 per 3 per 4 Ya kan Dengan 3 sebagai Pembilang Dan 4 Sebagai Penyebut Ya Macam-macam Bentuk Pecahan Yang pertama Macam-macam Bentuk Pecahan Yang pertama Yaitu Pecahan Biasa Misalkan 1 per 4 2 per 3 4 per 9 Dan Lain-lain Ya Kemudian Pecahan Campuran Yang kedua Pecahan Campuran Contohnya 2 1 per 4 4 4 per 5 Ya kan 3 2 per 3 3 1 per 4 Dan seterusnya Ya Kemudian C Yaitu Pecahan Desimal Contohnya 0,5 0,75 0,35 Dan seterusnya Ya Kemudian Yang ke Empat Yaitu Persen Ya persen Atau Artinya Yaitu Per 100 Yaitu Dibagi 100 Contohnya 25 Per 100 25 Persen Berarti 25 Dibagi 100 Ya 47 Persen Ya 47 Per 100 Ya 75 Persen 75 Per 100 Ya Kemudian Kemudian Yang Yang E Per Mil Ya Dilampangkan Seperti ini Ya Kalau tadi Persen Angka bulat Digaris Digaris Angka bulat Angka bulat Lagi Di bawahnya Ini Angka bulat Satu Digaris Di bawahnya Angka bulat Dua Ya Ataupun Permil itu Artinya Per Seribu Ya Artinya Dibagi Seribu Contoh 5 Permil 20 Permil Ya 800 Permil Dan Lain Lain Ya Kemudian Masuk Kita Ke Operasi Pada Bilangan Pecahan Ya Yang Pertama Yaitu Penjumlahan Ya Penjumlahan Yaitu Yang Pertama Jika Penyebut Dua Pecahan Sama Ya Jika Penyebutnya Sama Berarti Ini Dibuat Dalam Bentuk A Per C Ditambah B Per C Sama Dengan A Ditambah B Per C Ya A Ditambah B Per C Contohnya Dibuat 1 Per 7 Ditambah 2 Per 7 Ini Kan Penyebutnya Sama Sama 7 Ya Kan Berarti Tinggal Dijumlahkan Yang Di Atasnya 1 Ditambah 2 Per 7 Ya Sama Dengan 3 Per 3 Per 7 Ya Seperti Itu Gampang Yang Ini Mungkin Sedikit Kesulitan Pada Saat Bertanda Negatif Misalkan Bertanda Negatif Ya Pada Saat Bertanda Negatif Ya Penyebutnya Sama Sama Ya Penyebutnya Sama Tadi Dibuat Dibuat Dalam Bentuk A Per C Ditambah B Per C Sama Dengan A Ditambah B Per C Ya Contoh Contohnya Contohnya 3 Per 4 Ditambah 2 Per 4 Sama Dengan 3 Tambah 2 Per 4 Ya Kan Sama Dengan 5 Per 4 Ya Disini Coba Kita Bikin Contohnya Yang Negatif Negatif 3 Per 4 Ditambah 2 Per 4 Sama Dengan Disini Sama Aja Tinggal Antum Bikin Tanda Negatif Ini Milik Yang Nomor 3 Yang Tiga Milik Pembilangnya Ya Berarti Menjadi Minus 3 Ditambah 2 Per 4 Ya Minus 3 Tambah 2 Minus 3 Tambah 2 Antum Punya Utang 3 Kemudian Antum Punya Uang 2 Berarti Antum Punya Utang Satu Lagi Minus 1 Per 4 Kuncinya Kemarin Gimana Antum Lihat Pada Saat Penjumlahan Positif Dan Negatif Antum Lihat Yang Lebih Besar Minus Atau Yang Positif Di Disini Antum Lihat Yang Lebih Besarnya Minus Berarti Hasilnya Minus Minus 1 Per 4 Contoh Lagi Minus 2 Per 5 Ditambah 3 Per 5 Ya Kan Berarti Minus 2 Ditambah 3 Per 5 5 Ya Antum Lihat Minus 2 Dan Positif 3 Mana Yang Lebih Besar Positif 3 Berarti Hasilnya Nanti Positif Yaitu Selisih 3 Dan 2 Yaitu 1 1 Per 5 Ya Antum Punya Utang 2 Ya Kan Antum Punya Uang 3 Antum Bayarkan Antum Masih Punya Uang Satu Lagi Positif 1 Per 5 Gitu Ya Gitu Kemudian Yang Kedua Yaitu Yang Saat Saat Berbeda Tanda Ya Saat Berbeda Tanda Ataupun Berbeda Berbeda Penyebutnya Berbeda Penyebutnya Ya Yaitu Cara Yang Pertama Kita Buat Yaitu Dengan Cara Perkalian Silang Perkalian Silang Misalkan Ada A Per B Ditambah C Per D Sama Dengan Nah Ini kan Enggak sama Dia ya Disini B Penyebutnya Disini D Penyebutnya Berarti Caranya Tinggal Dikali Silang Silangkan A ke D Silangkan B Ke C Disini B D D Ya Gitu ya A D D Ditambah Jangan lupa bikin Tandanya Tambah B Dikali C Per B D D Ya Gitu ya Contohnya Kita buat Contohnya Contoh Tiga Per Empat Ditambah Dua Per Lima Nah Tiga Dikali Silang Tiga Dikalikan Kelima Tiga Dikali Lima Ditambah Empat Dikalikan Kedua Ya Kan Empat Kali Dua Per Empat Dikalikan Dengan Lima Ya Lihat ini Ada tanda kali Ya Ini kali ya Kali Kali Ada Tanda kali Ada Tanda tambah Berarti dikerjakan kali terlebih dahulu Ya Tiga kali lima Lima Ditambah Ditambah Empat kali dua Delapan Per Empat kali lima Dua Dua puluh Sama dengan Rapa ini Dua puluh Tiga Per Dua puluh Ya Seperti itu Ya Tinggal dikali Silang Coba kita buat yang bertanda Negatif Ya Contoh yang bertanda negatif Dia Misalkan Minus Buat yang warna biru Minus Tiga Per Empat Ditambah Dua Per Lima Sama aja kita bikin contohnya Minus Tiga Per Empat Ditambah Dua Per Lima Ya Jadi disini Tanda minus Ini Antum Masukkan aja dia Menjadi milik yang nomor tiga Yang milik penyebutnya Ya Berarti hasilnya menjadi Kalikan silang tetap Minus Tiga Dikali lima Bukan tiga kali lima aja Jangan ditinggalkan minusnya Minus Tiga Dikali Lima Ya Kemudian tanda tambahnya Tambah Ini tadi karena minusnya Kita masukkan ke milik nomor tiga Jadi empatnya menjadi positif Tambah empat kali Dua Ya dikali silang Empat dikali Dua Per Empat dikali Lima Empat dikali Lima Sama dengan Dikerjakan perkalian terlebih dahulu Minus Lima Belas Minus lima kali lima Minus lima belas Ditambah empat kali dua Delapan Per Empat kali lima Dua Dua puluh Ya Ya kan Kemudian ini Minus lima belas Ditambah delapan Yang mana yang lebih besar Negatif Ataupun Atau positif Yang lebih besar Yaitu negatifnya Minusnya Ya minus lima belas Tambah delapan Berarti hasilnya nanti Yaitu minus Ya selisih lima belas Kedelapan berapa Tujuh Tujuh per Minus tujuh per Dua Dua puluh Ya jawabannya Gitu ya Kalau dia dalam bentuk Negatif Jangan lupa Di 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 Diikutkan Tanda negatifnya Ya Karena hasilnya Nanti berbeda Jika tidak Antum Ikutkan tanda Negatifnya Ya Begitu ya Coba kita buat Contoh satu lagi Contoh satu lagi Misalkan Negatif Dua per tiga Ditambah 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 Negatif Empat per dua Empat per lima Misalkan Ya kan Ya Sama dengan Ya Berarti kita Kita kali silang Kita kali silang Ya Minus dua Dikali Lima Ya kan Minus dua Dikali lima Ditambah Nah gunakan Tanda tambahnya Karena tanda negatifnya Tadi udah dipakai dua Berarti tiga Menjadi positif Tiga Dikali Nah ini jangan lupa Tanda negatifnya Diikutkan Milik Si empat Ya Tiga dikali negatif Empat Tiga dikali Minus Empat Ya Tiga dikali Minus empat Dua kali lima Ditambah Tiga kali negatif Empat Per Nah Ini tadi negatifnya Udah dipakai Si empat Berarti ini menjadi Tiga dikali Lima Ya Tiga dikali Lima Sama dengan Ya Minus dua Kali lima Minus Sepuluh Ya kan Negatif dikali positif Negatif Sepuluh Ditambah Tiga dikali negatif Empat Negatif Dua belas Ya Sama Sama per Tiga kali lima 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 belas Disini Antum lihat Ya Berjumpa dua tanda Positif Jumpa dengan negatif Ya Berarti hasilnya menjadi Ataupun bisa juga Langsung Antum jumlahkan Negatif Sepuluh Ditambahkan Negatif dua Berarti negatif Dua belas Dua belas Per Lima Lima belas Gitu ya Ya gitu Caranya Kalau yang Bertanda Negatif Ya Jadi Antum gunakan Yang Ini Tanda minusnya Milik dari Pembilangnya Ya Milik yang di atas Ya Minus dua Ini minus Empat Ya gitu Baik Mungkin Demikian Ya Pelajaran kita Pada Kesempatan kali ini Silahkan dicatat Poin-poin yang penting Ya Pertemuan berikutnya Kita akan Masuk ke Cara yang kedua Yaitu Dengan Menyamakan Penyebut Ya Dengan Menyamakan Penyebut Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh